Ketemu lagi dengan channel Kartimah Ade Hari ini akan bikin Bandeng Presto Crispy Sama Tahu Crispy Tapi lembut di dalam Pakainya pakai Bandeng Presto Pakain tahunya tahu sutra Terus kita siapkan telur Satu pakai kaldu jamur Kita nggak pakai MSG ya No MSG Paling cuma mainnya di garam Sama kalau nggak kaldu jamur Terus kita kocok telurnya Sampai seperti di video ya Ada berbusa-busa gitu Antara yang putih sama yang kuningnya Sudah nyatu Terus Bandeng Presto nya Kita belah dua Udah disiapin Nanti kita masukin ke dalam kocokan telur Terus kita diamkan dulu Biar menyerap nanti pas digoreng itu Crispy nya benar-benar Ini rasanya benar-benar enak Tanpa MSG ya Kawan-kawan Nanti tinggal kalau mau itu Cobain aja Nah ini kita lanjut ya mam Ke bikin tahu crispy nya Menggunakan tepung Yang sudah siap Tepung kentaki Minyaknya disiapin Udah matang Udah panas ya mam Biar langsung kita Sambil dibalak-balik Terus Kita langsung goreng Gak usah dibalik ya mam Waktu ngegorengnya Nanti tepungnya Apa Tepungnya itu Nanti Rusak Hancur ya Pokoknya ini Kalau benar-benar nih Kalau kita makan Enak Di luarnya Tuh Lihat ya Jadi diamkan aja dulu Gak usah Dibalik-balik Terus dibaliknya Cuma sekali Balik langsung bisa diangkat Ini crispy benar-benar mam Ini proses penggorengan tahu Pisi dari tanggung segeranya Sambil tetap Dijaga apinya ya mam Biar maksudnya Jangan terlalu besar Karena kan Kalau terbesaran Nanti gosong Nah Ini ke Itunya ya Yang penting Pas digoreng itu Tahunya Perendam semua Sama minyaknya ya Paling boleh lah Kalau Atur posisinya aja Dibeser-beser Biar semua Perendam Sama minyak matang Nanti Pas Mau dibalik itu Warnanya Udah berubah Cansik Pokoknya Dijaga apinya ya mam Jangan sampai Kegedean Kalau kegedean Gosong Ini Ini proses Nanti kita mau balik Kita atur dulu Biar semuanya Kena minyaknya ya mam Ini pas Saat dibalik Bukan Warnanya cantik Gitu gak gosong Gitu Jadi Nah Ini saat matangnya tuh Cantik banget kan Warnanya Itu enak banget Lembut di dalamnya mam Nah Selanjutnya Abis goreng tahu kan Kita bisa minyaknya digunain Karena masih memang Buat Nanti besok Ini goreng Ini goreng Pendeng presa nya Cama ya mam Kisipnya Ngegorengnya itu Gak boleh dibolak-balik juga Karena kalau namanya Pendeng presa itu kan Juga tetap Hancurnya Lebih itu ya Nah udah setelah itu Biarin aja dulu Biar Warnanya sampai kecoklatan Kalau udah kecoklatan semua Baru kita balik Nah tetap ya mam Ini apalagi Kalau goreng Isang itu Minyak apa Minyaknya harus pas Matangnya Terus apinya juga Jangan sampai kegedean Gak usah diputar-putar Putar-putar ya Pengaturan apinya Nah ini udah kecoklatan Kita balik ya mam Harus kali balik aja Tuh warnanya udah cancit Dan gak hancur kan mam Ini apinya ya mam Segini cukup loh mam Itu Itu matangnya rata Warnanya udah cancit Nah tinggal tunggu Nanti kalau Pokoknya lah Sedap ya itu Apinya segitu ya mam Nah ini tahu Penampakan tahu yang udah jadi Dimakan senyus lembut Nah ini bentar lagi Ya Hai mam Lihat nih hasilnya Pindang presto crispy Nya ala Kartima AD Channel Cantik kan Coklat Crispy Warnanya enak Kayak Kerenyes-kerenyes Tapi dalamnya lembut Gitu loh mam Selamat mencoba Hai mam Ini penampakannya Hasilnya dari Masakan saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like And subscribe Ya Ditunggu Biar semangat Bikin lagi Nanti kita kembali ke Lanjut Sambal Goprak Alam Mami Eu for selamat menikmati